Halo ko friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat bahwa untuk membuat skala itu bentuknya akan ukuran pada gambar banding ukuran sebenarnya. Nah nantinya kita akan sederhanakan perbandingannya sampai bentuknya menjadi satu banding suatu bilangan. Misalkan di sini adalah P. Untuk mencari ukuran pada gambar ketika diketahui ukuran sebenarnya dan skalanya, maka akan sama dengan ukuran sebenarnya dibagi dengan P. Nah sekarang pada soal ini diketahui sebuah gedung memiliki ukuran panjang 20 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 12 meter. Maka artinya gedung ini memiliki ukuran sebenarnya itu adalah P sama dengan 20 meter, L sama dengan 8 meter, T sama dengan 12 meter. Kemudian dibuat maket dengan ukuran tingginya 24 cm. Maka di sini untuk ukuran pada gambar, nah di sini adalah ukuran maketnya, untuk tinggi akan sama dengan 24 cm. Kita diminta untuk menghitung skalanya untuk soal yang A. Nah untuk membuat skala itu, rumusnya adalah ukuran pada gambar banding ukuran sebenarnya. Maka di sini akan menjadi ukuran maket banding ukuran sebenarnya. Nah untuk membuat skala ini, maka satuannya itu harus sama. Di sini pertama-tama kita akan tuliskan terlebih dahulu, yang diketahui data dari ukuran sebenarnya dan ukuran pada maket itu adalah data tinggi. Maka ukuran pada maketnya di sini 24 cm, banding ukuran sebenarnya 12 meter. Nah kita akan samakan di sini satuannya, maka di sini saya akan mengubah meternya menjadi dalam cm. Ingat bahwa jika kita ingin mengubah meter menjadi dalam cm, maka akan dikalikan dengan 100. Sehingga sekarang di sini 12 meter itu akan kita kalikan dengan 100. Sehingga di sini tetap 24 cm sama dengan, nah 12-nya kita kalikan dengan 100, hasilnya 1200 cm. Tujuannya kita menyamakan penyebutnya agar sekarang penyebutnya itu dapat dicoret. Kemudian ini dapat kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 24. Maka 24 dibagi 24, hasilnya adalah 1, banding 1200 dibagi dengan 24. Hasilnya adalah 50. Nah inilah skalanya. Kemudian untuk soal yang B, kita akan mencari panjang dan lebar maket gedung tersebut. Untuk mencari panjang maket, maka akan sama dengan panjang maket sebenarnya 20 meter dibagi dengan, nah di sini P-nya adalah 50, maka akan sama dengan 2 per 5 meter. Nah tadi diketahui tingginya itu 24 dalam cm. Sekarang kita akan ubah satuannya di sini untuk panjang maket menjadi dalam cm, maka akan sama dengan, nah di sini 2 per 5 dikali dengan 100, satuannya menjadi cm, maka akan sama dengan, nah di sini 5 dan 100 dapat kita coret. Ini 1, ini 100 dibagi 5, hasilnya 20. Nah 2 dikali 20, maka hasilnya 40 cm. Kemudian sekarang kita akan mencari lebar pada maketnya, maka akan sama dengan, nah untuk lebar sebenarnya 8 meter dibagi dengan 50. Nah sama dengan di sini 8 per 50 meter. Kita akan ubah juga menjadi dalam cm, maka akan sama dengan 8 per 50 dikali dengan 100. Satuannya sekarang cm. Di sini 50 dan 100-nya dapat kita coret, di sini 1, di sini 2. Sehingga 8 dikali 2, hasilnya adalah 16 cm. Inilah ukuran panjang sebenarnya dan ini untuk lebar sebenarnya. Inilah jawabannya, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.